Halo semua, selamat datang di Jojo's Daddy Channel. Hari ini kita akan bahas Jurassic World Super Colossal Indominus Rex selama 5 menit, buatan Mattel. Apa ini ya? Ini tentu saja dinosaur. Dinosaur Indominus Rex. Gede banget nih kotaknya guys. Nah, jadi ketika buka ini harus hati-hati. Karena di dalamnya compact atau alias sangat penuh atau padat. Jadi kalau tidak hati-hati bukanya, dikhawatirkan akan merusak dinosaurnya. Oke, sudah dibuka. Di dalamnya ada bubble wrap. Jadi coba kita buka lagi. Ini adalah penampakan belakangnya. Dia mempunyai action. Yaitu alias makan-makan dinosaur kecil dan orang-orangan. Dan ketika ia masuk ke perutnya, maka minifigur atau mainan kecil akan berada di perutnya. Gimana keluarinya? Yuk kita lihat nanti. Nah, kali ini kita akan membebaskan dinosaur dari sangkarnya. Indominus Rex. Kalau membuka harus hati-hati pakai gunting dan harus dibuka juga atau digunting cable tiesnya. Di dalam box terdiri dari beberapa bagian. Ini kaki kiri. Ini ekor dinosaurnya, bukan bor ya. Dan ada satu lagi tentunya. Kaki kanan dari dinosaur. Oke, kali ini kita akan buka dinosaur dengan gunting. Hati-hati ketika menggunting atau membuka cable ties. Karena dikhawatirkan akan menggunting bagian daripada dinosaur kita. Nah, lihat nih. Gede banget. Jadi, dinosaurnya ketika datang, dia tidak satu ekor utuh. Tapi kita harus pasang-memasang dua kakinya dan ekornya. Plastiknya juga keren loh. Bagus kualitasnya. Sebelum memasang, ingat ya. Dibaca buku panduannya. Supaya dinosaur tidak rusak. Nah, ini datang dengan empat bagian. Tinosaur, ekor, dan dua kakinya. Coba kita pasang. Ketika pasang, tempatkan pada soket. Dan sampai terdengar suara klik. Ini kaki tidak hanya pada satu sisi saja. Tapi juga sisi yang satunya lagi. Demikian. Ini bisa maju-mundur kakinya. Jadi, bukan hanya diam di tempat. Klik ketika di tekan. Teru kuat. Ingat, kalau tidak ada suara, maka ini tidak kuat. Ekornya sama juga ketika memasangnya. Harus dengan suara klik. Masukkan pada soketnya. Lihat nih, keren banget ya dinosaurnya. Waduh. Dia panjang sampai ke ekor. Dan... Keren. Ini spike atau tanduknya berupa karet. Jadi ketika kecolok tidak berbahaya. Tapi ini plastik ya giginya. Tidak tajam kok. Tapi cukup hati-hati juga. Kalau bermain. Nah, kalau dinosaurnya sudah makan orang-orangan kecil kita. Atau dinosaur kecil. Maka dari perutnya kita bisa buka. Compartment. Atau hatch di sini. Bukanya cukup keras ketika pertama kali. Karena dia baru. Jadi, harus hati-hati serta sabar. Ketika dipasang. Harus ada klik. Nah, lihat nih dinosaurnya ketika ia berdiri sama dedek. Hampir sama loh gedenya. Dia sepanjang 1 meter. Dan bisa berdiri sekitar 60 cm. Terima kasih ya teman-teman sudah melihat. Di subscribe. Sampai jumpa.